Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seharian kita sudah melakukan tugas-tugas kita. Mali sebelum kita beristirahat, kita datang kepada Tuhan untuk kembali mendalami iman kita melalui firmannya. Untuk itu sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan ya Bapak. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh menunaikan tugas-tugas kami. Kami ingin sekali mendengarkan suaramu ya Bapak melalui kebenaran firmanmu. Untuk itu Tuhan tolong berkatilah kami setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapak. Bukalah hati dan pikiran kami masing-masing, supaya apa yang kami baca ini tidak hanya sekedar kami baca, tetapi kami begitu menyenangi dan kami sedikit demi sedikit kami boleh memahami. Tuhan tolong biarlah Tuhan utus roh kudus untuk menerangi hati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga penita angga yang akan menguraikan, biarlah firman Tuhan itu betul-betul kami mengerti. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari kita melanjutkan kembali bacaan kita pada malam hari ini melalui Yeskiel 12. Sampai nanti 17. Demikian firman Tuhan. Yeskiel melambangkan pembuangan Israel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari dihadapan mata mereka. Pergilah dan tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan dihadapan mata mereka. Balangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari dihadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari dihadapan mata mereka. Seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan dihadapan mata mereka, berbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahawamu. Dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu ku lakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan. Dan pada malam hari, aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap, aku keluar. Dan dihadapan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bauku. Pada hari besoknya, datalang firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu seperti yang ku lakukan ini. Begitulah akan berlaku kepada mereka, sebagai orang buangan mereka akan pergi ke pembuangan. Dan Raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap. Dan akan pergi ke luar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia. Dan di dalam perangkapku, dia akan terjebak dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kastim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan para tentaranya, akan kuhamburkan ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku menyarankan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang. Dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang kecil di antara bangsa-bangsa. Dimana mereka datang dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil, dan dengan hati yang cemas, dan katakanlah kepada penduduk negeri ini. Beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya, dan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah-gulana. Supaya tanah mereka menjadi sunyi, sepi, lantaran isinya sudah lenyap. Oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi, sepi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel? Yang berbunyi, supaya lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun renungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang ku firmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkan, waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang ku firmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Pasal yang ke-13, hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling Roma Israel. Supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu di genapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercacat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, ia sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu. Hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu dimanakah sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup. Di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkan ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya dan aku akan berkata kepadamu. Lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Jerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Engkau anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya. Saja dan bernubuat telah melawan mereka. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dugun-dugun perempuan yang mengikatkan tali-tali asimat pada semua penggelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekutusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali asimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu dan mereka tidak lagi menjadi bangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta sedang aku tidak mendukakan hatinya dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu dan kamu membiarkan dia hidup Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Sesudah itu, datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku Maka datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Orang-orang ini menjunjung berhala-berhala Mereka dalam hatinya dan menepatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku Oleh sebab itu, berbicalah kepada mereka dan katakan Beginilah firman Tuhan Allah Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan Lalu datang menemui Nabi Aku Tuhan sendiri akan menjawab Dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka Oleh karena itu Katakanlah kepada kaum Israel Beginilah firman Tuhan Allah Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang kecil Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan Lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya Aku Tuhan sendiri akan menjawab dia Aku sendiri akan menentang orang itu dan Aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan Aku Tuhan yang menggoda Nabi itu Maka Aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri baik yang meminta petunjuk maupun Nabi Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menaciskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan Aku akan menjadi Allah mereka Demikianlah firman Tuhan Allah Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan Aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri Karena kebenaran mereka Demikianlah firman Tuhan Allah Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi, sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu Dan biarlah di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi Demikian Aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan Hanya mereka sendiri akan diselamatkan Tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu Dan aku berfirman Hei pedang jelajahilah negeri itu Dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak akan menyelamatkan Baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan Tetapi hanya mereka sendirilah akan diselamatkan Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku ke atasnya Sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki-lelaki maupun anak perempuan Malankan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka Ya beginilah firman Tuhan Allah Jauh lebih dari itu kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang Tetapi sungguh Aku tertinggal di sana orang yang terluput yang mengiring keluar anak lelaki dan perempuan Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang ku datangkan atas Yerusalem Ya, tentang kesegala-galanya yang ku datangkan atasnya Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem Demikianlah firman Tuhan Allah Pasal yang kelima belas Lalu, datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang berbuah seperti anggur yang rambun di antara kayu-kayu di hutan Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya ataukah membuat gantungan daripadanya untuk mengandungkan segala macam perkakas padanya Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang ku lemparkan ke dalam api untuk dibakar Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Israel Aku sendiri akan menentang mereka Walaupun mereka luput dari api tetapi api akan memakan mereka Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi Oleh karena mereka berubah setia Demikianlah firman Tuhan Allah Pasal yang ke-16 Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Beritahukanlah kepada Yerusalem Perbuatan-perbuatannya yang kecil Dan katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem Asalmu dan kelahiranmu Ialah dari tanah kanaan Ayahmu ialah orang Amori Dan ibumu orang Herty Kelahiranmu begini Waktu engkau dilahirkan Pusarmu tidak dipotong Dan engkau tidak dibasu dengan air Supaya bersih Juga dengan garam pun Engkau tidak digosok Atau dibiduni dengan lampin Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu Sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu Dari rasa belas kasihan Malahan engkau dibuang ke ladang Oleh karena orang pandang enteng Kepadamu pada hari lahirmu Maka aku lalu dari situ Dan kulihat engkau menendang-nendang Dengan kakimu Sambil berumuran darah Dan aku berkata kepadamu Dalam keadaan berumuran darah itu Engkau harus hidup Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang Engkau menjadi besar Dan sudah cukup umur Bahkan sudah sampai pada masa mudamu Maka buah dadamu sudah montok Rambutmu sudah tumbuh Tetapi engkau dalam keadaan terancang bugil Maka aku lalu dari situ Dan aku melihat engkau sungguh Engkau sudah sampai pada masa cinta berai Aku menghamparkan kainku ke kepalamu Dan menutupi yauratmu dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian dengan engkau Demikianlah firman Tuhan Allah Dan dengan itu Engkau aku punya Aku membasu engkau dengan air Untuk membersihkan darahmu Daripadamu Dan aku mengurapi engkau Dengan minyak Aku mengenakan pakaian Berwarna-warna kepadamu Dan memberikan engkau Sandal-sandal dari kulit Lumba-lumba Dan tutup kepala Dari lenan halus Dan selendang dari sutera Dan aku menghiasi engkau Dengan perhiasan-perhiasan Dan mengenakan gelang pada tanganmu Dan kalung pada lehermu Dan aku mengenakan anting-anting di hidungmu Dan anting-anting pada telingamu Dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu Dengan demikian Engkau menghias dirimu Dengan emas dan perak Pakaianmu lenan halus Dan sutera Dan kain berwarna-warna Makananmu ialah tepung yang terbaik Madu dan minyak Dan engkau menjadi sangat cantik Sehingga layak menjadi ratu Dan namamu termasyur Di antara bangsa-bangsa Karena kecantikanmu Sebab sangat sempurna adanya Oleh karena semarak perhiasanku Yang kuberikan kepadamu Demikianlah firman Tuhan Allah Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu Dan engkau seumpama bersundal Dalam memenganggarkan Ketermasyuranmu Dan engkau menghamburkan Persundalanmu kepada setiap orang yang lewat Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu Untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu Berwarna-warni Dan engkau bersundal disitu Seperti itu belum pernah terjadi Dan tidak akan ada lagi Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu Yang dibuat dari emasku Dan perakku Yang kuberikan kepadamu Dan engkau membuat bagimu Patung-patung lelaki Dan engkau bersundal dengan mereka Engkau mengambil dari pakaianmu Yang berwarna-warni Untuk menutupi mereka Dan engkau mempersembahkan kepada mereka Minyakku dan ukupanku Juga makananku Yang kuberikan kepadamu Tepung yang terbaik Minyak dan madu Kuberikan makananmu Engkau persundalkan kepada mereka Menjadi persembahan yang harum Demiakanlah firman Tuhan Allah Bahwa engkau mengambil anak-anakmu lelaki Dan perempuan Yang engkau lahirkan bagiku Dan mempersembahkannya Kepada mereka Menjadi makanan mereka Apakah persundalanmu ini masih Berkara enteng Bahwa engkau menyembeli anak-anakku Dan menyerahkannya kepada mereka Dengan mempersembahkannya Sebagai korban dalam api Dalam segala perbuatan-perbuatanmu Yang kecil dan persundalanmu itu Engkau tidak teringat lagi Kepada masa mudamu Engkau lanjang bugil Sambil menendang-nendang Dengan kakikmu Dalam lumuran darahmu Dan sesudah segala Kesehatanmu itu Celaka Celakalah engkau Demikian afirman Tuhan Allah Engkau membangun bagimu Tempat yang tinggi Dan membuat bagimu Bukit pengorbanan Di tiap-tiap tanah lapang Pada setiap persimpangan jalan Engkau membangun bukit pengorbanan Dan menjual kecantikanmu Menjadi kekejian Dengan merenggangkan kedua pahamu Bagi setiap orang yang lewat Sehingga persundalanmu bertambah-tambah Engkau bersundal dengan orang Mesir Tetanggamu itu Si aura besar itu Sehingga persundalanmu bertambah-tambah Yang menimbulkan sakit hatiku Lihat Aku telah melawan engkau Dan telah mengurangi bagianmu Dan menyerahkan engkau Kepada kesewenang-wenangan Orang-orang yang membenci engkau Yaitu perempuan-perempuan Filistin Yang merasa malu Melihat tingkah lakumu Yang mesum itu Engkau bersundal juga Dengan orang Asyur Oleh karena engkau belum merasa puas Ya Engkau bersundal dengan mereka Tetapi masih belum merasa puas Engkau memperbanyak lagi persundalanmu Dengan negeri Pedagangan khasdim Tetapi dengan itu juga Engkau belum merasa puas Betapa besar hawa nafsmu itu Demikianlah firman Tuhan Allah Engkau yang melakukan segala-segalanya ini Yaitu Perbuatan seorang perempuan Sundal Jahanam Yang membangun tempatmu Yang tinggi pada setiap persimpangan jalan Dan membuat bukit pengorbananmu Di tiap tanah lapang Tetapi engkau tidak mengerti Sundal biasa Oleh karena engkau Menolak upah Sundal Hai istri yang bersinah Yang memeluk orang-orang lain Ganti suaminya sendiri Kepada semua perempuan Sundal Orang memberi upah Tetapi engkau sebaliknya Engkau yang memberi hadiah Umpan kepada semua Yang mencintai engkau Sebagai bujukan Supaya mereka dari sekitarmu Datang kepadamu Untuk bersundal Maka dalam pesundalanmu Engkau adalah kebalikan Dari perempuan-perempuan yang lain Bukan orang yang mengejar engkau Tidak bersundal Tetapi engkau yang memberi upah Persundalan Sedang engkau tidak diberi apa-apa Itulah kebalikannya padamu Karena itu Hai perempuan Sundal Dengarkanlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena engkau mengamburkan Kemesumanmu Dan aratmu Disingkapkan dalam Persundalammu Dengan orang yang mencintaimu Dan dengan berhala-berhalamu Yang keci Dan oleh karena Darah anak-anakmu Yang engkau Persembahkan kepada mereka Sungguh oleh karena itu Aku akan mengumpulkan Semua kekasihmu Yaitu yang merayu hatimu Baik yang engkau cintai Maupun yang engkau benci Aku akan mengumpulkan mereka Dari sekitarmu Untuk melawan engkau Dan aku akan Menyingkapkan aratmu Di hadapan mereka Sehingga mereka melihat Seluruh kemalanmu Aku akan menghakimi engkau Seperti orang menghakimi Perempuan-perempuan Yang bersinah Dan yang menumpahkan darah Dan aku akan Melampiaskan atasmu Murka dan Temburuanku Aku akan menyerahkan engkau Di dalam tangan mereka Dan mereka akan Meruntuhkan tempatmu Yang tinggi Dan merusakkan Bukit-bukitmu Mereka akan Menelanjangi engkau Akan merampas Periasan-periasanmu Dan membiarkan Engkau telanjang Bukil Mereka akan Menyuruh bangkit Sekumpulan orang Melawan engkau Yang melempari engkau Dengan batu Dan memancung Engkau Dengan pedang-pedang mereka Mereka akan Membakar rumah-rumahmu Dan menjatuhkan Hukuman kepadamu Di hadapan Banyak perempuan Dengan demikian Aku membuat Engkau berhenti Bersundar Dan upah sundar Tidak akan Kau berikan lagi Demikianlah Aku melampiaskan Mukaku kepadamu Sehingga Semburuku Kepadamu Reda kembali Barulah Aku merasa Tenang Dan tidak Sakit hati lagi Oleh karena Engkau Tidak teringat lagi Kepada masa Mudamu Tetapi Dengan semuanya Ini Membuat aku Gemetar Kemarahan Sungguh Aku juga Akan menimpahkan Kelakuanmu Atas kepalamu Demikianlah Firman Tuhan Allah Bukankah Engkau Melakukan Kemesuman Ini Lagi Disamping Segala Perbuatan Perbuatan Yang kecil Lihat Setiap Penyair Akan Mengatakan Sindiran Sindiran Ini Mengenai Engkau Begitu Ibu Begitu Anak Anak Ibumu Engkau Yang Cicik Melihat Suaminya Dan Anak Anak Lelaki Dan Adik Kakak Kakakmu Perempuan Engkau Yang Cicik Melihat Suami Suami Mereka Dan Anak Anak Mereka Lelaki Ibumu Adalah Orang Heti Dan Ayahmu Adalah Orang Amori Kakakmu Yang Tertua Ialah Samaria Yang Berserta Anak Anak Perempuan Diam Di Sebelah Utaramu Dan Kakakmu Yang Termuda Ialah Sodom Yang Beserta Anak Anak Perempuan Diam Di Sebelah Selatan Bukankah Engkau Hidup Menurut Perbuatan Mereka Dan Engkau Lakukan Seperti Perbuatan Perbuatan Mereka Yang Keci Sebentar Lagi Saja Engkau Berbuat Lebih Jahat Dari Mereka Dalam Seluruh Hidupmu Demi Aku Yang Hidup Demikian La Firman Tuhan Allah Sesungguh Sungguhnya Sodom Kakakmu Yang Termuda Beserta Anak Anak Perempuan Tidak Berbuat Seperti Engkau Lakukan Berserta Anak Anak Perempuan Lihat Lihat Inilah Kesalahan Sodom Kakakmu Yang Termuda Itu Kecongkakan Makanan Yang Berlimpah Limpah Dan Kesenangan Hidup Ada Padanya Dan Pada Anak Anak Perempuan Tetapi Ia Tidak Menolong Orang Orang Sengsara Dan Miskin Mereka Menjadi Tinggi Hati Dan Melakukan Kekejian Di Hadapanku Maka Aku Menjauhkan Mereka Sesudah Aku Melihat Itu Dan Samaria Tidak Membuat Setengah Pun Dari Dosa Dosamu Bahkan Engkau Melakukan Lebih Banyak Kekejian Dan Mereka Berdua Sehingga Dengan Segala Kekejian Kekejian Yang Engkau Lakukan Engkau Membuat Kakak Kakak Mu Perempuan Kelihatan Benar Tanggunglah Nodamu Hai Engkau Dia Mengakibatkan Hukuman Lebih ringan Kepada Kakak Kakak Mu Perempuan Dengan Dosa Dosamu Yang Lebih Keci Dan Mereka Lebih Benar Daripadamu Biarlah Engkau Merasa Malu Dan Tangguh Lah Nodamu Oleh Karena Engkau Membuat Kakak Kakak Mu Perempuan Kelihatan Benar Tetapi Aku Akan Memulihkan Keadaan Mereka Baik Keadaan Sodom Bersama Anak-anaknya Perempuan Maupun Keadaan Samaria Bersama Anak-anaknya Perempuan Dan 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 Akan Memulihkan Keadaan Di Tengah Tengah Mereka Supaya Engkau Menanggung Nodamu Dan Supaya Engkau Merasa Malu Karena Segala Perbuatan Mu Sehingga Engkau Menjadi Penghiburan Bagi Mereka Mengenai Kakak Kakak Mu Sodom Bersama Anak-anaknya Perempuan Akan Dipulihkan Kedalam Keadaannya Semula Samaria Juga Bersama Anak-anaknya Perempuan Akan Dipulihkan Kedalam Keadaan Semula Dan Engkau Pun Bersama Anak-anakmu Perempuan Akan Dipulihkan Kedalam Keadaan Semula Bukankah Sodom Kakak Mu Yang Termuda Menjadi Buah Bibirmu Pada Masa Kecongkakan Sebelum Kejahatan Menjadi Nyata Seperti Pada Saat Ini Engkau Diaibkan Oleh Anak-anak Perempuan Hedom Dengan Semua Yang Di Sekitarnya Dan Anak-anak Perempuan Filistin Yang Menghinda Engkau Dari Sekitarmu Kemusunanmu Dan Perbuatan-perbuatanmu Yang kecil Harus Engkau Tanggung Demikianlah Firman Tuhan Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Aku 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 Akan Melakukan Kepadamu Seperti Engkau Melakukan Yaitu Engkau Memandang Ringan Kepada Sumpah Dengan Mengingkari Perjanjian Tetapi Aku Akan Mengingat Perjanjianku Dengan Engkau Pada Masa Mudamu Dan Aku Akan Meneguhkan Bagimu Perjanjian Yang Kekal Barulah Engkau Teringat Kepada Kelakuanmu Dan Engkau Merasa Malu Pada Waktu Aku Mengambil Kakak Kakakmu Baik Yang Tertua Maupun Yang Termuda Dan Memberikan Mereka Kepadamu Menjadi Anakmu Tetapi Bukan Berdasarkan Engkau Memegang Perjanjian Aku Akan Meneguhkan Perjanjianku Dengan Engkau Dan Engkau Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Dan Dengan Itu Engkau Akan Teringat Ingat Yang Dulu Dan Merasa Malu Sehingga Mulutmu Terkatup Sama Sekali Karena Nodamu Waktu Aku Mengadakan Perdamian Bagimu Karena Segala Perbuatanmu Demikianlah Firman Tuhan Allah Maka Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Katakanlah Suatu Teka Teki Dan Ucapkanlah Suatu Perumpamaan Kepada Kepada Kaum Israel Katakanlah Beginilah Firman Tuhan Allah Seekor Burung Raja Wali Yang Besar Dengan Sayap Yang Besar Dan Panjang Penuh Dengan Bulu Yang Berwarna Warna Datang Ke Gunung Libanon Dan Ia Mengambil Puncak Pohon Atas Ia Mematahkan Pucuknya Yang Paling Ujung Dan Dibawanya Ke Sebuah Negeri Perdagangan Lalu Diletakkannya Dia Di Kota Perniagaan Ia Mengambil Sebuah Dari Taruk-taruk Tanah Itu Dan Menanamnya Di Ladang Yang Sudah Sedia Ditaburi Ia Menempatkannya Dekat Air Yang Berlimpah Seperti Pohon Gandarusa Sehingga Ia Tumbuh Dan Menjadi Pohon Anggur Yang Rimbun Yang Tumbuhnya Rendah Dan Cabang-cabangnya Melengkung Menuju Burung Itu Dan Akar-akarnya Tetap Di Bawahnya Demikian Ia Menjadi Pohon Anggur Dan Mengeluarkan Tunas-tunas Dan Memancarkan Taruk-taruk Dalam Pada Itu Ada Juga Burung Raja Wali Besar Yang Lain Dengan Sayapnya Yang Besar Dari Bulu Yang Lebat Dan Sungguh Pohon Anggur Itu Mengarahkan Akar-akarnya Ke Burung Itu Dan Cabang-cabangnya Dijalurkannya Kepadanya Supaya Burung Itu Mengakhiri Dia Lebih Baik Dari Bedeng Dimana Ia Ditanam Namun Ia Ditanam Di Ladang Yang Baik Dekat Air Yang Berlimpah Supaya Ia Bercabang-cabang Dan Berbuah Dan Supaya Menjadi Pohon Anggur Yang Bagus Katakanlah Begini Firman Tuhan Allah Apakah Itu Akan Berhasil Apakah Orang Tidak Akan Mencabut Akar-akarnya Dan Menyentakkan Buahnya Sehingga Semua Ulamnya Yang Baru Menjadi Kering Tidak Usah Tangan Yang Kuat Dan Banyak Orang Untuk Mencabut Dia Dengan Akar-akarnya Lihat Ia Memang Ditanam Tetapi Apakah Ia Akan Memberi Hasil Apakah Ia Tidak Akan Layu Kering Kalau Ditimpa Angin Timur Ia Akan Layu Kering Di Bedeng Tempat Tumbuhnya Itu Maka Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Katakanlah Kepada Kaum Pemberontak Tidakkah Kamu Mengetahui Apa Artinya Ini Katakan Lihat Raja Bebel Datang Ke Yerusalem Dan Ia Mengambil Rajanya Dengan Pemuka Pemukanya Dan Membawa Mereka Ke Babel Baginya Lalu Ia Mengambil Seorang Yang Berasal Dari Keturunan Raja Dan Mengadakan Perjanjian Dengan Dia Sambil Menyuruh Dia Bersumpah Ia Mengambil Juga Orang-orang Berkuasa Negeri Itu Supaya Kerajaan Itu Menjadi Lemah Dan Jangan Memberuntak Lagi Juga Supaya Memegang Teguh Perjanjian Itu Dan Dengan Demikian Tetap Ada Tetapi Orang Itu Memberuntak Kepadanya Dengan Menyuruh Utusannya Ke Mesir Supaya Ia Diberi Kuda Dan Tentara Yang Besar Apakah Ia Akan Berhasil Apakah Orang Yang Berbuat Demikian Dapat Luput Apakah Orang Yang Mengingkari Perjanjian Dapat Luput Demi Aku Yang Hidup Demikian Lah Firman Tuhan Allah Ia Pasti Mati Di Babel Di Tempat Raja Ia Mengangkatnya Menjadi Raja Karena Ia Memandang Ringan Kepada Sumpah Yang Dimintakan Raja Itu Daripadanya Dan Mengingkari Perjanjian Raja Itu Dengan Dia Dan Fir'aom Tidak Akan Membantu Dia Dalam Peperangan Dengan Tentara Yang Besar Dan Sekumpulan Orang Dan Sekumpulan Banyak Orang Pada Waktu Tembok Pengepungan Ditimbun Dan Benteng Pengepungan Dididikan Untuk Melenyapkan Banyak Orang Ia Memandang Ringan Kepada Sumpah Dan Mengingkari Perjanjian Sungguh Walaupun Ia Menyungguhkan Hal Itu Dengan Berjabat Tangan Tetapi Ia Melanggar Semuanya Itu Maka Ia Tidak Dapat Luput Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Demi Aku Yang Hidup Aku Pasti Menimpahkan Atas Kepalanya Sumpahnya Kepadaku Yang Dipandangnya Ringan Dan Perjanjiannya Di Hadapanku Yang Di Ingkarinya Aku Akan Memasang Jaringku Untuk Menangkap Dia Dan Di Dalam Perangkapku Ia Akan Terjebak Aku Akan Membawa Dia Ke Babel Dan Disana Aku Akan Berperkara Dengan Dia Karena Ia Berubah Setia Terhadap Aku Dan Semua Tentara Pilihannya Akan Tewas Dimakan Pedang Dan Yang Terluput Akan Diamburkan Kesemua Mata Angin Dan Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Yang Mengatakannya Beginilah Firman Tuhan Allah Aku Sendiri Akan Mengambil Sebuah Carang Dari Puncak Pohon Aras Yang Tinggi Dan Menanamnya Aku Mematahkannya Dari Pucuk Yang Paling Ujung Dan Yang Masih Muda Dan Aku Sendiri Akan Menanamnya Di Atas Sebuah Gunung Yang Menjulang Tinggi Ke Atas Di Atas Gunung Israel Yang Tinggi Akan Kutanam Dia Agar Ia Bercabang Cabang Dan Berbuah Dan Menjadi Pohon Aras Yang Hebat Segala Macam Burung Dan Yang Berbulu Bersayap Tinggal Di Bawahnya Mereka Bernaung Di Bawah Cabang Cabang Maka Segala Pohon Di Ladang Akan Mengetahui Bahwa Aku Tuhan Merendahkan Pohon Yang Tinggi Dan Meninggikan Pohon Yang Rendah Membuat Pohon Yang Tumbuh Menjadi Layu Kering Dan Membuat Pohon Yang Layu Kering Bertaruk Kembali Aku Tuhan Yang Mengatakannya Dan Akan Membuatnya Demikanlah Firman Tuhan Pada Malam Hari ini Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sejenak Kita Akan Bersama-sama Mengingat Masa Kecil Kita Ada Banyak Permainan Yang Kita Lakukan Dan Salah Satu Permainan Yang Sering Dilakukan Oleh Banyak Anak Di Seluruh Dunia Adalah Permainan Pura-pura Pura-pura Jadi Tentara Pura-pura Menjadi Boneka Pura-pura Jadi Binatang-binatang Dan Pura-pura Makan Bersama Dan Saudara Mungkin Bermain Dan Menciptakan Dunia Saudara Sendiri Dengan Bermain Pura-pura Banyak Orang Yang Meneruskan Bermain Pura-pura Hingga Mereka Dewasa Sayangnya Sebagian Orang Membawa Permainan Pura-pura Tersebut Dalam Kehidupan Rohani Mereka Mereka Pura-pura Rohani Sepertinya Hubungan Mereka Dengan Tuhan Dalam Keadaan Yang Baik Mereka Selalu Hadir Di Gereja Tetapi Keterlibatan Mereka Hanya Sebatas Permainan Kadang-kadang Bahkan Mereka Membohongi Diri Mereka Sendiri Tetapi Allah Tidak Bisa Ditipu Ia Melihat Melampaui Topeng Topeng Yang Mereka Kenakan Bentar Mereka Sampai Bura-pura Berap Bambun Masa-masa Sulit Dalam Iheskiel Pasal 13 Yang sudah Kita Baca Memperingatkan Bahwa Masa-masa Sulit Itu Akan Tiba Ketika Masa Sulit Tiba Orang Yang Berpura-pura Rohani akan merasa putus asa. Tetapi orang yang mempunyai hubungan yang intim dan jujur dengan Allah, mereka akan mempunyai sumber kekuatan untuk menghadapi keadaan buruk tersebut. Saudara tentu mengerti maksudnya. Janganlah membangun rumah saudara di atas pasir, tetapi bangunlah di atas batu dan saudara akan bertahan menghadapi situasi apapun. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan untuk tidak pura-pura di dalam kami mengikut Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar serius, sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Ketika kami rajin beribadah, itu adalah ibadah yang disertai dengan ketulusan, bukan ibadah yang pura-pura. Ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, itu adalah nyanyian, pujian yang tulus, bukan nyanyian pujian yang pura-pura untuk dilihat orang lain. Mampukan kami ya Bapak untuk mengikut engkau dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, bukan dengan kepura-puraan. Terima kasih atas segala berkatmu. Kami akan istirahat malam, kiranya Tuhan berkati istirahat kami, sehingga kami boleh memulihkan tenaga dan esok pagi boleh kembali berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Allah Teri Tunggal yang Maha Kudus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas segala berikutnya. Terima kasih atas segala berikutnya.